kan nenek buyut saya emang muslim, kita kan peranakan kakek buyut kita dari Tiongkok makanya kalau saya dicebut Sina, saya marah besar, itu menghina keindonesian saya saya tuh cuman punya pengalaman orang islam tuh keren soalnya saya kan bus durian gitu, jadi saya itu bahkan NU cabang kong wucu nah ini pinjem istirah lagi, konsep wahyunya tentunya berbeda sedikit eh daripada pinjem terus gak? ya karena islam kan paling lengkap hahaha welcome to login hahaha hahaha weee tadi aku udah ngobrol dikit bib kan namanya GS Christian kristan kristan oh kristan GS nya itu apa bib coba bib? GS nya apa tuh? GS itu Jiao Seng kalau dijelasin ini dia artinya penebar agama kira-kira bib jadi pendeta kong wucu oh itu gelar atau nama? gelar yang diberikan oleh organisasi kong wucu oh kayak Habib nya gitu kayak Kiai Kiai Ustaz oh gitu pendeta kristan iya kira-kira kalau ganti huruf pendeta kristan hahaha hahaha itu kristan jadi namanya kris marganya tan oh namanya kris iya berarti kalau namanya kan kristen sekali itu kan? jadi harusnya kris pasitan cuman karena yang nulis aktenya waktu itu buru-buru jadi cambung tuh kayaknya oh gitu jadi satu marga maharitanu tuh bib cuma beda nasib oh iya satu nasab beda nasib itu iya kira-kira gitu nah gue suka nih karena cara ngomongnya mungkin kalau orang yang gak ketemu langsung atau gak kenal nganggep ih ngomongnya ceplos-ceplos tapi emang gayanya tuh orang Cina orang Tiongkua gaya ngomongnya tuh orang Tiongkua banget yang gue kenal banyak kayak gue lah orang Madura gaya ngomongnya tuh kalau orang gak kenal dianggap wih keras banget padahal ya itu pembawaan karena kita memang orang Madura nah ngomong-ngomong jadi syuting kali ini itu gue dikabari sama produser Bimo itu secara jadwal kita mundur karena nunggu onat yang sedang ke gereja terima kasih terima kasih karena ibadah prapaskah iya prapaskah sebutannya Good Friday kalau kita Jumatnya Jumat Berkah jadi sama-sama ibadah beda server doa betul nice iya iya tapi ini agama yang paling gue suka karena paling Indie betul Indie banget kalau di musik nih bahkan kalau orang gak ada sorban merahnya nih ini kayak kalau di Islam jamaah tablil ada pakaiannya gini gini aja gamis terus segini ini bajunya Ip Man ini Bib iya saya kemarin ada temen tau tuh yang ngasih pinjem baju ini nah Konghucu pertama ini deh tadi jadi gue pas otw kesini oke itu naruh di Instagram apa yang kalian pengen tanya-tanya tentang Konghucu oh 7 menit mungkin ya perjalanan tuh sampai sini sejak gue upload Instagram itu ratusan orang yang pengen tau oke kita mulai dari yang dasar-dasar dulu itu Konghucu sendiri itu secara nama apa maknanya? ya Konghucu itu sebenernya nama orang yang kita sebut sebagai founder-nya agama kita kalau orang-orang Barat nyebutnya itu Confucius Confucius iya jadi memang orang Barat punya kebiasaan tuh ketika menyebut salah satu aliran atau agama itu disebut dari nama founder-nya dari nama dirinya contoh misalnya Kristen itu dari Kristus tuh Christian dulu di kalau di kamus bahasa Inggris tahun 70 kebelakang kalau kita lihat Islam itu kita akan temukan juga kata Mohammedanism yes nah kira-kira begitu ada buku iya dalam bahasa Inggris Konghucu penganut Confucius itu disebut Confucianism ok Konghucu adalah lafal dalam istilah Hokkien Hokkien itu salah satu suku yang paling banyak di Indonesia ya maka istilahnya jadi Konghucu tunggu itu Hokkien salah satu suku yang paling banyak di Indonesia maksudnya suku Tionghoa ya suku Tionghoa yang di Indonesia yang paling banyak itu Hokkien ya di Pulau Jawa terutama di Pulau Jawa ya Bang JS Kristani ini juga seorang Hokkien ya Hokkien Hokkien Lang ya tapi saya Hokkien yang hybrid oh kenapa karena kakek buyut kakek buyut saya jaman dinas Timing itu dateng ke Pulau Jawa bahasa Sundanya itu seorangan sendirian oh sendirian oh padahal biasanya sama pasangan kan iya tapi kan karena dia ini apa Exodus gitu kan kalau kita pinjam istilah itu Exodus lalu menikahlah dengan nenek buyut kita orang pribumi oke orang Sunda jadi saya sebut diri saya hybrid hybrid iya tapi Korea Tiongkok Korea Tiongkok kakek buyutnya Tiongkok Tiongkok tapi nenek buyutnya Indonesia Indonesia oke itu salah satu secara umum fenomenanya yang berbeda antara keturunan Arab dan keturunan Chinese kalau keturunan Arab dari awal itu nenek moyangnya gak bawa istri kesini jadi memperistri orang Indonesia ya makanya kita memanggil orang Indonesia itu ahwal 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 itu plural kata jama dari hal hal itu artinya paman karena dulu orang Indonesia asli itu adalah paman kita karena saudara dari ibu kita nah sebagai bentuk relasi saling menghormati kita pertahankan sebutan itu oke oke nah kalau Chinese itu biasanya kan dengan istri ke Indonesia makanya pola akulturasinya agak berbeda ya dan dari kulitnya juga terlihat ya iya ada sipit ada sawo mateng ya iya kalau saya kan disebutnya apa cinu kalau istilah di ini peranakan oke cina benteng tuh apa sih iya kan dulu ada istilah sementara temen-temen Tiongkok ketika pertama kali dateng ke pulau Jawa ini mereka tinggal di Jakarta itu dibenteng oh tapi mereka melakukan peberontakan 1740 itu melawan Belanda yang akhirnya mereka secara historik bergabung dengan kesulitan Banten tapi kalah sama Belanda akhirnya mereka harus keluar eksodus ke pinggiran-pinggiran Kali Cisadane itu sampai dari Ciseeng, Parung sampai ke Bogor sana nah itu yang disebut Cina benteng itu terminologi itu cuma ada di Jawa intinya sebenarnya Cina peranakan iya dan mereka intinya dibentengi agar tidak mempengaruhi tribumi enggak jadi dibikin itu kan slave kan mereka budak-budak pekerja-pekerja jadi dibenteng tinggalnya dan dia tidak bisa keluar kemana-mana kan Belanda itu punya kebijakan namanya weekend stencil jadi dia selalu mengkotak-kotakan untuk mengadopsi mengimplementasikan praktek DPDI Timpera iya iya adu domba kalau di Indonesia dipetain tuh orang Cina tinggal satu blok orang Cina orang Ambon, orang India kalau di Medan itu kan makanya ada istilah kampung Ambon, kampung Cina segala macam sebenarnya sederhana tuh ketika ada semua tribumi ketika mau merontak terhadap Belanda dia tinggal adu domba tuh iya kira-kira gitu padahal Belanda Belanda pakai taktik itu dan itu dilakukan sih sama semua apa namanya para ditaktor dimanapun sama sebenarnya kampung Arab itu buatan Belanda gelar haji itu buatan Belanda kampung Arab iya itu buatan Belanda agar eksklusif dan tidak memberikan pengaruhnya kepada masyarakat di luar kampungnya makanya kita bikin login iya 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 biar kita saling kenal dan tidak mudah diadu domba iya berjumpa berjumpa minimal berjumpa tapi yang ini fun fact ya gak tau bener apa gak ya kan kalo Kongwucu tuh emang diakuin di Indonesia tapi katanya di Tiongkok sendiri malah gak begitu diakuin sebagai agama lebih kepemikiran iya sebenernya begini kita harus agak serius sedikit nah oke ini juga pertanyaan gue tebelin karena gini Kongwucu tuh kan sering dianggap juga bukan agama tapi way of life bahkan budaya Tionghoa exactly ya pertama begini istilah terminologi diakui atau tidak di Indonesia tuh gak ada kita mau baca apa nomenklatur di undang-undang segala macem di Indonesia tuh gak ada diakui istilah agama diakui tidak diakui dalam PNPS nomor 1 tahun 65 itu cuma dijelaskan agama-agama yang dipeluk oleh orang Indonesia disebutlah disitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kongwucu jadi gak ada istilah diakui bahkan kalo kita mau fair dulu Soekarno ketika dia bicara di forum Asia Afrika itu di Bandung Soekarno tuh bahkan menyebut agama Sintoisme, agama Jorwaster, tau gak Jorwaster? kalau lagunya love of my life siapa tuh vokalisnya tuh? Freddie Mercury Freddie Mercury Queen itu agamanya Jorwaster karena di Persia ya banyak di Persia jadi Indonesia ini gak mengenal agama diakui dan tidak diakui itu yang keliru menurut saya dan ini yang harus kita luruskan sebagai intelektual penting ini di Indonesia tuh kita harus bertuhan sesuai dengan Pancasila yang pertama ketuhanan yang mayasa beragama apapun boleh yang gak boleh itu kita tidak beragama di Indonesia tuh dan jelas di Indonesia semua akan dilindungi cuman agama-agama yang besar kebetulan ada enam nah di Indonesia waktu jaman udah baru Kongwucu dilarang karena? oleh yang disebut namanya Peraturan Presiden nomor 14 tahun 67 itu bunyinya agak keras melarang adat istiadat Cina melarang budaya dan agama Cina melarang aksara Cina aksara aksaranya pun gak boleh dilarang itu sehingga konsekuensinya waktu itu yang namanya agama Cina ya Kongwucu nah itu yang gak boleh padahal sebenarnya tridharma ya bukan hanya Kongwucu ya no 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 tridharma itu lebih spesifik lagi nanti karena di Tiongkok itu orang Cina itu kan menarik apa juga yang bagus diambil Bip oke jadi dikombinasikan sebenarnya tridharma lebih mirip konsep sinkretisme oke menggabungkan tiga ajaran besar yang ada di Tiongkok yaitu Tawisme Budhisme dan Kongwucuisme oke konfusianisme nah tiga itu sebenarnya gak bisa nyambung dalam buddhis misalnya konsepnya hidup selibat misalnya karena hidup itu penderitaan apa hidup selibat? single oke sama kayak romo di katolik gitu sama kayak romo gak nikah karena hidup adalah penderitaan kan konsepnya kalau gak mau menderita ya jangan kawin jangan punya anak karena kalau punya anak punya istri pasti menderita Bip iya kan? kalau istri sakit kalau anak sakit repot sebaliknya justru kalau kontrakan belum bayar misalnya iya apalagi kalau udah bunyi titit listrik bunyi tapi kan konsep itu kan untuk menyetujui bahwa kita itu berpatut kepada Tuhan betul betul mengabdikan diri kita kepada Tuhan iya poin saya adalah Kongwucu dengan buddhisme gak bisa nyambung tapi itu digabungin di Tidharma nah itu 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 konsep yang yang sebenarnya orang Kongwucu juga menolak orang buddhisme juga menolak tapi mencoba mengakomodir dalam konteks Indonesia oke ya disiasati kira-kira dalam tanda bekti iya 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 dan tadi kan bertanya Nabi soal agama iya saya kebetulan sekolah di fakultas Usuluddin Uin Syarifidatullah di Jakarta tuh master saya Nabi ini tuh satu kampus tuh gimana sih ini? itu berarti masternya? master atau S1 nya? master 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 oke di pasca sarjana iya jurusan? usuluddin jurusannya perbandingan agama pemikiran Islam oh studi agama-agama iya dulu disebutnya perbandingan agama dulu perbandingan agama cuman diceng-cengin sama mahasiswanya iya kenapa kok dibanding-bandingin gitu agama kan dibanding-bandingin kan judulnya perbandingan agama masa agama dibanding-bandingin iya akhirnya diganti jadi studi agama-agama iya oh tadi awalnya itu iya dan Universitas Islam iya uin jadi waktu diri sudah istri saya pake kerudung bib oh ya kan kalo masuk uin harus pake kerudung masuk uin pake kerudung akhirnya pake kerudung pake bib iya sadat juga enggak mirip-mirip jemaat masjid lause di pasar baru itu kan tiongwa-tiongwa tuh iya piti-piti persatuan islam tiongwa itu iya tiongwan punya sebenernya istilahnya ada di ibrahimic tradition ibrahimic faith yang lain di luar itu gak agama din itu istilahnya Habib lebih paham lah mungkin karena kong wucu itu lebih tepat ya dia gak punya terminologi agama agama itu dalam istilah Tiongkok itu disebut ciaw ciaw itu adalah tuntunan bagi manusia untuk menempuh jalan yang benar oke itu aja definisinya dia gak punya konsep surga neraka dia gak punya konsep Judgment Day dia gak punya konsep Adam dan Hawa ini kong wucu secara omong begitu iya memang begitu bahkan tidak punya konsep surga neraka tapi kita punya konsep akhirat oke gimana tuh konsep akhirat ketika kita meninggal kalau kita berbuat baik maka dia ada di alam sientien kalau bahasa jawanya manunggal kaulagusti yang artinya bersatu dengan Tuhan rohnya bersatu dengan Tuhan kalau tidak baik berarti dia reinkarnasi bukan reinkarnasi di kita gak ada konsep reinkarnasi itu temen-temen Buddhis oke kalau ini apa kalau dia tidak baik tapi selama anak cucunya memperbaiki kesalahan dia bisa tetap di alam sientien oke yang digambarkan oleh alam sientien itu berbentuk apa gak ada konsep itu bentuknya dia ada ada ABCDFGN gak ada ya kayak dunia fantasi segala macem gak ada di kita gak ada berarti penyatuan diri dengan Tuhan penyatuan diri dengan Tuhan nah kalau ngucu sendiri konfusius sendiri kita ditanya bagaimana guru kehidupan setelah mati maka jawaban konfusius sederhana bagaimana anda bisa memaknai kehidupan setelah mati sementara di kehidupan yang nyata hari ini anda tidak tidak bisa memahami ketika anda memahami kehidupan yang baik disini yang hablu minanas yang harmoni dengan semesta dengan manusia maka bisa hablu minallah kalau saya boleh minyak oke ya otomatis itu pasti iya karena itu hukum Tuhan itu yin dan yang iya siapa berbuat baik risau tantenya pasti baik iya itu itu udah pasti dan kita gak usah meragukan itu itu di kong wucu begitu iya jadi dia gak punya konsep itu makanya kalau disebut kong wucu bukan agama dalam perspektif ibrahimistajian bukan itu apa tapi kalau kong wucu sebagai way of life dia mengajarkan kita berrelasi harmonis dengan manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan iya iya karena yang punya konsep agama cuma kristen yahudi dan islam menurut perspektif saya yang saya belajar di usuludin yang abrahamic faith iya abrahamic faith dan gue suka karena gini Nat seringkali kita itu melihat agama lain dalam perspektif agama kita itu setuju itu yang menurut gue akhirnya susah untuk kita memahami agama lain betul karena pertanyaannya eh ibadahnya apa betul surga dan rakanya gimana betul Tuhannya gimana padahal mereka punya konsep tersendiri tentang agama makanya gue sering yudh biarkan mereka menjelaskan agamanya kalau pun kita nanya eh konsep surga dan rakanya gimana karena ketidaktahuan kita dan pemahaman kita tentang agama perbendaharaannya itu sehingga kita coba tanyakan iya untuk membuka obrolan kalau gue tanya mundur lagi sejarah pertama kali yang mikirin ini berarti thought apa pikirannya yang mengajarkan ini itu siapa namanya konfusius tadi konfusius iya di hokiannya jadi kong wucu makanya kalau istilah kong wucu cuma istilah indonesia aslinya namanya konfusius konfusius kalau bahasa baratnya kalau dalam bahasa mandalilnya kong fu se oh kong fu se berarti ini berhawal dari saya ini berarti orang ya person dia person di abad ke abad ke 5 dia 551 sebelum masehi 551 berarti 5 abad lebih sebelum masehi oke oke ini menyebarkan nih ya vet pertama kali oke kemudian itu disebarkan melalui kitab yang ditulis atau seperti apa ya kitab yang ditulis dan di kitab kitab yang ditulis ditulis oleh konfusius sendiri oke kong wucu sendiri tapi apa kitabnya sesu dan wucing bahasa indonesianya 5 untayan dan 4 kitab itu kitab tebel atau tebel banget satu kitab oh satu kitab tapi dari ada 5 bagian jadi kalau wucing saya boleh kalau saya pinjem supaya kita agak gampang menganalogikan ya iya wucing itu perjanjian lama oke sesunya perjanjian baru kira-kira gitu ini agak sedikit jadi wucing dan sesu berarti perjanjian lama perjanjian baru tapi keduanya dipegang oleh penganut kong wucu ya dipegang dan bagaimana orang kong wucu cara bersembahyang segala macem ya dari situ patokannya apa bedanya sesin dan wucing wucing itu di ada sebelum konfusius lahir berarti siapa yang nulis nah itu adalah yang disebut dalam konteks kita raja-raja purba terdahulu dalam sejarah tiongkok raja fusi raja huangti huangti itu yang disebut kaisar kuning semua di atas konfusius yang sebelum konfusius ada itu sudah ada itu yang menjadi cikal bakal konfusionism iya konfusius itu sendiri jadi reformis lah oke dia reformator berarti dia kemudian menulis wucing iya mengkompilasi dari wucing dia murid-muridnya akhirnya mengkompilasi jadi sesu jadi apa yang ada di sesu pasti ada di wucing oke itu kira-kira berarti itu hasil dari melihat hidup konfusius atau memang perkataan konfusius yang dicatat perkataan konfusius yang dicatat oke ya kayak ada di sesu itu ada namanya lunyi semacam hadis semacam hadis nah diskursus yang dicatat oleh murid-muridnya ketika konfusius berdiskusi dengan murid-muridnya oke tapi kalau hadis kan bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan tuh iya termasuk perilaku dan sebagainya kebiasaan berarti konfusius ini just a human with a good thought gitu ya yaudah dia nulis dia sebarin nulis dia sebarin gak ada bisikan Tuhan gak ada turun ilham ini menarik di kita yang disebut nah ini pinjem istirah lagi konsep wahyunya tentunya berbeda sedikit ya gak ya daripada pinjem terus gak ya karena Islam kan paling lengkap kenapa dia paling lengkap karena paling belakangan belakang nah itu tahun lalu kita bahas nah itu paling lengkap karena kan kalau Islam tahunnya baru 1400 baru sekarang iya kalau hijriahnya iya kalau konfusius kan kalender imrek 2575 sekarang oke 2500 itu awalnya gimana kan kalau misalnya Jesus Jewish atau Muslim kan ada dari Tuhan gitu ya kalau ini berarti dia hanya nulis dia nulis jadi kalau ngucu ini kan menarik ya dia seorang guru dia seorang peneliti hakikatnya perkara istilah kita tuh tapi dia itu ketika dia lahir ibunya juga dapet nubuat dapet nubuat dapet wahyu muncullah hewan yang namanya cilin kepalanya naga badannya rusak tapi bersisik itu kalau di arak yang suka mabok anak muda ada tuh cap kilin tuh iya iya kalau di Bogor disebutnya arakcap kambing nyilap karena dia gitu nengok tuh oh gitu dia nyilap kan dia wah onat tahu sekali kayaknya naga 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 kapok saya bisa nggak kembali ke lokin dulu ya jadi gini Beb datanglah hewan suci itu yang disebut jadi dia buarkan mengeluarkan dari mulutnya namanya kitab batu kumala batu giok yang kayak di leher saya nih ada nih oke nah ditulis lah disitu bahwa telah lahir seorang putra yang bernama kong bucu ini kong bucu dia akan menggantikan raja-raja purba sebagai raja tanpa mahkota the uncrown king iya iya jadi dia punya konsep bisa nulis segala macem ya dia dapet ilham nah ilham yang masuk dari dia namanya the ten swing sepuluh sayap nah hari ini adalah kitab yang paling terkenal dipakai namanya I Ching the book of change nah itu kitab yang dipakai orang-orang pada hong sui pada ngeramal itu segala macem salah satunya tapi kalau saya orang kong bucu itu kalau orang yang lempar ciam si di kelenteng itu kan ada yang bagus ada yang buruk kalau dia daca aja ke kuncennya tuh kalau saya yang baca semua bagus oke kenapa? karena hidup ini sederhana sebenernya soal bagaimana kapan berhenti kapan menahan kapan ngegas oke kapan ngegas kapan ngeri iya jadi hidup ini soal ini yang aja saya kebetulan ketua kelenteng juga di Bogor jadi saya tahu persis jadi kalau yang baca saya itu semua bagus kalau misalnya ada tahun ini belum bagus rejeki ya belum waktunya memang iya ibaratnya mengisi air segelas eh apa mematikan api segerobak dengan segelas air kan api kalah sama air tapi kalau airnya cuman segelas iya apinya segerobak ya tetep aja kalah lah tungguin dulu biar dia penuh hmm baru sirem oke nah teknik nunggu momentum hmm begitu sebenernya Bang Onet nah ini berarti bang Onet sorry kalau Onet sorry bang iya kan India India iya juga ya iya iya Onet lah Onet lah Onet lah Onet lah Onet lah berarti kalau lo nih sebagai tokoh agama Konghucu itu ada apa semacam peresmiannya atau gimana eh dibayat lah oh dibayat lah oleh oleh para senior-senior haksu-haksu senior pendeta-pendeta Konghucu senior tapi kita harus melalui misalnya proses kayak orang mau jadi pendeta dia harus ikut pelatihan dites di uji pengetahuan kita seperti apa pengetahuan ini seperti apa oke berarti yang kemudian dari ketua umum generasi muda Konghucu Indonesia Gemaku oke itu berarti komunitas anak muda Konghucu kalau di NU Matakin itu PBNU Gemaku itu ansornya oh ansornya jadi untuk kira-kira begitulah anak mudanya ini ketuanya berarti ya ya kira-kira begitulah analoginya tapi gini fun fact pendeta kita udah tau SMP-nya katanya di SMP Islam ya SMP Negeri dan belajar Islam SMA-nya Katolik Katolik di Budi Mulia di Bogor kuliahnya kuliahnya ui balik lagi ke Islam nah ini keren ini keren banget Pak keren endingnya menjadi pendeta Konghucu kenapa yang lain nggak benar menurut anda jadi kan begini gimana Pak kita tuh beragama kalau kita mau jujur kita ikut bokap nyokap kita aja tuh bos iya 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 jarang sekali orang yang memilih agamanya karena dia mau melakukan proses pencarian problemnya kan karena bokap kita baik mama kita baik masa agamanya jelek ya pasti kita ikut lah ya kan gitu kan sama saya juga begitu oke saya punya tradisi lain sebagai Konghucu saya lihat papa saya baik ganteng cakep ya kan pintar lembut diak kongwucu masa saya nggak Kongwucu bochengli dong apa tuh bochengli enggak fair oh nggak fair iya kan begitu ayah saya inilah kita Indonesia yang justru ini jadi begini ya soal itu kan soal pilihan nah begini kan saya itu kan kebetulan ngajar juga di BINUS saya ngajar character building religion kalau istilah kita itu perjumpaan agama tuh Jadi, awalnya kalau kita kecil Itu balita pernah dibikin simulasi Ada yang hitam, hitam banget Ada yang Arab banget Ada yang Cina banget, kumpul di satu taman bermain Anaknya di bawah 5 tahun Main aja tuh dia Pas yang Cina jatuh, ditolongin Yang bule jatuh, ditolongin Gak ada konsep rasisme di mereka Mereka baik-baik aja tuh Siapa yang bikin kita jadi rasis, anti, segala macem Ya papa mama kita di rumah Kalau kita mau jujur, salah satunya Bapak mama kita mungkin punya pengalaman Dia pernah urusan sama orang Tionghoa Orang Tionghoa pelit Wah lu jangan gaul sama orang Tionghoa Awalnya manusia itu gak ada yang rasis Dan kalau kita diusuludin itu Dulu di perbandingan agama Ada doktrin begini Dosen saya namanya Prof. Jainul Kamal Dia bilang begini Tuhan itu gak setuju kita sama Kalau Tuhan itu kan maha kuasa Kalau mau dia huruf besar bikin kita sama Sama kita semua Agamanya sama, sukuya sama Ini gak mau kok Dia bikin kita beda-beda Berarti Perbedaan itu maunya Tuhan Kan begitu? Kalau kita justru menolak perbedaan Kita lagi menghina Tuhan Kira-kira gitu konsepnya tuh Nah ini yang jadi tantangan menurut saya Hari ini kenapa kita misalnya anti sama orang lain Karena kita gak pernah berjumpa Saya sama Habib misalnya Saya tuh cuman punya pengalaman orang Islam tuh keren soalnya Saya kan Gus Durian gitu Jadi saya itu bahkan NU Cabang Kong Hucu tuh Nah Kemarin ada Kristen Muhammad Dian Sekarang NU Cabang Kong Hucu Makin rame nih ya Jadi Gus Durian tuh kan kerennya dia nih begini Gus Durian tuh gak ada urusan Mau siapapun orang Dia bela pokoknya kalau yang lemah Iya kan? Makanya kalau ketika saya melihat bagaimana Islam Keren banget Tapi kalau ada misalnya orang yang pakai nama Islam Tapi dia galak lagi kotbah Saya bingung nih Ada yang salah nih pasti Tapi kesimpulan saya Yang salah orangnya nih bukan agamanya Dalam konteks ini bahkan saya bilang agama as a victim Sebagai korban Problem utama hari ini Yang jadi masalah kita beragama adalah orang-orangnya Bahkan kalau saya punya pemahaman Ada orang ngaku dirinya ateis Orang ngaku dirinya aknostik Gak usah ngambek kita Kenapa coba? Mereka itu ateisme dan aknotisme itu Produk sosiologis karena orang-orang agama Ngomongnya gak sesuai sama kelakuannya Kalau semua orang beragama baik Ngomongnya jelas Baik Perlakunya baik Gak mau orang jadi ateis sama agnostik menurut saya Karena terus terang Banyak orang yang menggunakan agama Sebagai tool Sebagai alat Untuk memperkaya diri Untuk pentingan diri Itu yang bikin repot Nah ini tantangan kita semua para agamawan Itu harus punya integritas Ngomong A, kelakuan A Ngomong B, kelakuan B Itu menurut saya Nah ini hari ini Itu yang belum kita dapat Nah saya sih Tadi terus terang saya belum pernah nonton Tapi dua hari ini saya lihat terus tuh Habib sama onat Wah keren nih bareng Nah saya harus beri Jadi gini kok Kita lagi nyari kebas angin nih kok Mau gue aus bro Ini ada kopi habib Ada kopi kok Boleh diminum Boleh Ada kurmanya lah gitu Nah jadi itu menariknya Makanya gue selalu bilang bahwa Cinta itu diciptakan Benci Itu diajarkan Oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab Jadi tadi Cinta itu diciptakan oleh Tuhan Makanya sebelum orang Mendapatkan pelajaran tentang kebencian Mereka gak ada kebencian sama sekali Penuh cinta Bayi-bayi dan lain sebagainya Nanti ketika dewasa diajarin Orang India kotor Orang Arab keras Orang China pelit Dan lain sebagainya Sehingga muncul tuh Stigma-stigma itu ya Tapi gue menarik deh Sebagai dua tokoh keren Apa sih biasanya orang agnostik Atau atheism tuh bela gitu Hah Dia kan suka gitu Hah Biasanya apa kalau dari lebih Yang selalu denger Kalau gue gini Yang mendasar tentang agnostik misalnya Tentang orang yang bertuhan Tapi tidak beragama Menurut gue Bagaimana mungkin Lo membayangkan Tuhan itu ada Tapi tidak melakukan apa-apa Untuk mengatur ciptaannya Yang telah dia ciptakan Gak mungkin Menurut gue Setiap kita Ketika kita menciptakan suatu Menciptakan lukisan Pasti kita Kemudian Mempertontonkannya Menjaganya Kemudian Menambah value-value nya Dengan Membuat buku tentang lukisan itu Dan lain sebagainya Kita ingin yang terbaik Dalam setiap ciptaan kita Sehingga Gak mungkin Kalau ada orang yang percaya Tuhan Tapi dia tidak melakukan Apa-apa Tuhan itu tidak melakukan Apa-apa Untuk mendidih Orang itu Tapi membiarkan orang itu Terlantar Begitu saja Kalau lu penelitian paling banyak Apa lu Dapat counter Kan begini Atheist tuh ya Atheist kan kira-kira Orang menolak Tuhan ya Ya kalau gak ada Ngapain ditolak Yusuf barang Atheist ini Menolak Tuhan Berarti dia ada Itu circular logicnya Begitu dulu Tapi begini Beragama tuh begini Salah satu Konsep Religion in general Itu adalah Salah satunya begini Ketika ada penyerahan diri Dari seorang manusia Yang menyadari Bahwa dia itu Terbatas Tapi ada satu Jat Entah apa itu Di luar dia Yang milik kuasa tertentu Gue punya temen Beberapa Ngaku agnostik dan Atheist Banyak tuh Gue 2016 Gue cukup lama di Austria Oh itu semua orang Orang-orang bule itu Kan menolak gitu Beragama Tapi kalau dia naik pesawat Waktu itu Kita bareng-bareng Pesawat kita Turbulen Dia begini dulu Oh Tuhan Oh please Ibu bilang sama dia Lom lo Atheist Lo masih menyerah Ada satu kekuatan Yang paling tinggi Dari situ Lo belum clear Berateis Makanya gue bilang Atheisme itu Adalah produk Kekecewaan sosiologis Terhadap orang-orang Yang aku beragama Kelakuannya gak bener Oke Jadi begitu Kalau saya memaknainya Jadi Atheisme Aknotisme Segala macem Itu selesai Dan gak bakalan ada Kalau orang-orang beragama Meneladani Nabi Muhammad Yang betul-betul Meneladani Sang Buddha Meneladani Jesus Meneladani Konfusius Hari ini Sorry to say Orang modern Memanfaatkan agama Itu banyak banget Nah itu challenge kita Kita harus fight Disitu Lalu orang kalau beragama Saya pernah denger cerita Habib nanti Tolong luruskan Kan ada Di muslim itu Ada yang sepakat Pake beduk Atau gak pake beduk Iya Ada satu Kiai yang punya pesatria Dia yang pake beduk Anggap Satu lagi gak pake beduk Tapi Kiai berdua ini berteman Ketika Kiai yang satu ini Datang ke pesantren Kiai yang ini bilang Simpen beduk Jangan dipukul ntar Karena Kiai yang ini Gak biasa pake beduk Keren kan Dia ngalah tuh Besok gantian Si Kiai yang tadi pake beduk Datang ke yang gak pake beduk Si Kiai yang gak biasa pake beduk Dia bilang Eh siapin beduk Besok pukul Karena dia bisa pake beduk Beragama tuh begitu Itu menurut saya yang keren Enggak Iya Disitulah kita menghargai Sesama kita Karena menurut saya Orang Kalau dia mau bisa mencapai Tuhan Atau bahasa kita Tien Atau Allah Atau Yahweh Segala macam Dia dulu harus bisa menghormati Dan mencintai sama manusia Konsep humanitas dulu Habluminanesnya dulu Kalau itu udah selesai Dia pasti Hablumin Allah Nah tantangan kita disitu Tapi memang Itu konsep tradisi Konghucu ya Jadi di Konghucu Tadi balik lagi Ketika pertanyaan soal surga Yuk kalau hidup bener Yuk hidup baik Segala macam Udah gak usah khawatir Karena dia yang maha besar itu Udah gak mungkin keliru Dia paling cengli Dia paling adil Disitu jadinya Jadi orang Konghucu emang Rada konyol Jadi dia udah terlalu pede Orang Konghucu kan Misalnya gak ada konsep Halal-halam yang terlalu Ini kan keras kan Makan babi misalnya Iya kan Kenapa makan babi Coba kita orang-orang Konghucu Babi itu binatang utama Yang dikorbankan Babi itu binatang Paling gak ada fungsinya Kerjaannya Kalau orang Bogor bilang Itu hardolin tuh Dahar modol jengulin Makan E-e Metik sama main aja tuh Tapi kok enak ya Iya Jadi dia binatang Yang paling gak ada guna Kan kalau sapi Kenapa orang Hindu Teman-teman kita Hindu Tidak mau membunuh sapi Kalau saya sih Hargai betul itu Sapi itu tenaganya dipakai Bajak sawah Bisa kak Tarik pedati Susunya diambil Dia gak mau bunuh sapi Cengli tuh Ya kan Ketabibong Babi gak ada kerjaannya Kita pencit aja Kita potong aja Nah itulah misalnya konsep itu Ya kebetulan kata teman-teman Tiongho Enak dagingnya Ya itu hoki aja dia Ya kan Itu konsep-konsep itu Jadi pendekatan Konghucu Dalam konteks ini Memang sangat pragmatis Iya Jadi kalau saya Buat saya misalnya Bahasa Gus Dur begini Saya memang ngefansi Orang yang udah mencapai Di jantung agamanya sendiri Dia sampai di jantung agamanya Orang lain Kita duduk bertiga gini Agama kita pasti paling baik Habib bilang muslim paling baik Onat bilang Kristen paling baik Saya juga Konghucu paling baik Nah toleransi itu sebenarnya begini Tidak hanya kita membiarkan pihak lain Oh Natalia Biarin Oh Idul Fitri biarin Oh Imlek biarin Tidak Toleransi yang sejati adalah Kita minimal Mengakui ada kebenaran juga Di pihak lain Persoalan kita punya yang paling bener Iya bagi kita Iya Tapi yang lain juga punya kebenaran Ya mau gue aja Iya Nah itu kita harus bermain disitu Menurut saya Kalau kita udah bisa disitu Saya pikir kita akan menjadi Agamawan yang keren Kita jadi Jadi pemuka agama yang keren Nah itu tantangan kita ke depan Saya pikir itu Bang Bang Onat Ini tantangan kalian berdua sih Karena gak ada toko Iya Tapi Tapi gue setuju Makanya kemarin gue Sempet ngobrol sama Onat Gue bilang gini Kalau orang Islam gak toleran Itu Dia menyalahi Aspek paling dasar Dari Islam itu sendiri Yaitu iman Karena iman Islam itu Mengakui Kebenaran agama-agama sebelumnya Baik yang sifatnya Abrahamic Ya Fit Maupun yang non Abrahamic Fit Kenapa non Abrahamic Fit juga diakui Karena Nabi katakan Dimanapun kebaikan kau temukan Maka itu milikmu Ambillah Sebagai value Keren tuh Sehingga Seharusnya Toleran Dan Nah ini Yang tadi gue Jadi riset Galo Beberapa tahun yang lalu Itu menyebutkan Tren ateisme itu Tumbuh di negara-negara muslim Oh gitu ya Iya Di Arab Saudi Itu bahkan Angkanya sampai di 5% Di Mesir Di Turki Itu naik Dalam satu dekade Tiga kali lipat Kenapa Karena mereka Tidak melihat kebaikan Pada apa yang diklaim Sebagai kebenaran agama Oke Jadi outputnya Justru kebencian Makin orang beragama Makin rusuh hidupnya Sehingga kemudian Agama Itu kehilangan Aspek paling mendasar Yaitu spirituality Sehingga kemudian Orang hanya menjalani agama Sebagai formalitas Akhirnya Minimal gak ngaruh Kepada hidupnya Gak jadi way of life Padahal semua agama itu Way of life Di Islam itu Pokoknya Kalau hidup lu gak berubah Karena beragama Lu gak Islam berarti Lu sholat Tapi keji dan mungkar Kepada orang lain Perjumat Nah Atau yang kedua Bikin rusuh Ya perang salib Iya Iya Berbagai perang Yang Secara tidak langsung Ataupun secara langsung Digagas Dan diinisiasi Oleh Oleh agama Ya itu Karena itu Itu PR kita Makanya Kalau di Islam Berlomba-lomba Dalam kebaikan Kebenaran Masing-masing Lu katolik Apa dari kekatolikan Yang membuat lu Jadi baik kesesama Baik sesama manusia Sesama makhluk Atau Kepada alam semesta Begitu juga Konghucu Outputnya apa Gue gak mau nanya agamanya Output Islam apa Gue gak mau nanya agama Karena kalau agama itu Subjektif Pada akhirnya Nah Cuma nih Nat Tadi sebelum syuting Gue ke dokter gigi dulu Nat Buat cek kondisi gigi Dan mulut Ada yang bermasalah Enggak Soalnya kan Ini kan lagi libur Kalau gue kan Kalau lu kan ibadah Kalau gue kan libur Mau kemana ya Dokter gigi aja lah Terus gimana Bip Kata dokter giginya Hasilnya Alhamdulillah gigi gue sehat banget Nat Karang giginya minim banget Karena sejak gue pake Sikat gigi formula Diamond Crystal Emang berasa bersih banget sih Tiap habis sikat gigi Jadi gak ada tuh Karang gigi yang numpuk Wah Bagus banget Bip Pasta gigi tetep pake formula Family dong Iya dong Nih Nat Sejak gue ketemu Pasta gigi Family formula Fix Ini soulmate gue Biar gigi gue Dan keluarga Tetep kuat dan sehat Wow Nah buat sikat giginya Jangan lupa Pakein helm sikatnya Nat Karena ada antibakterinya juga Biar gak jadi sarang bakteri Karena kebersihan itu Penting banget buat kesehatan Nice That's right Bip I love it Bip Kombinasi sikat dan pasagi formula Itu pasangan paling pas Buat kasih perlindungan Maksimal Biar gigi kuat Dan gusi juga sehat Bip Karena formula I love it You love it Everybody love it Nah Dipanggil pendeta emang Lo manggil-manggil pendeta Emang biasa ya dipanggil pendeta Enggak lah Enggak Tapi tadi kata gue Santahnya Nat panggil pendeta Biar gak ribet ya Iya Kalau di sesama orang kong cu Biasanya pake JS JS Nah JS Tadi singkatan itu Jauhseng 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 Tau penoleset kan Nah Kalau Kalau ini Apa Ritual-ritual Yang Aktif dilakukan Sebagai rutinitas Oleh umat kong cu Itu apa aja Ya kita punya Ibadah komunal Jadi tiap hari minggu Oh tiap hari minggu ya Jadi berjamaah lah Oh berjamaah Di kelonteng Di kelonteng kong cu Namanya Atau litang Litang itu aula Di aula Tapi untuk yang wajibnya Sebenarnya kita Cicap go Itu kalau istilah orang hokian Jadi pada saat awal bulan Penanggalan imlek Sama bulan purnama Penanggalan imlek Oke Jadi awal bulan itu Menunjukkan Sisi dari yin Yin yang ini Sehingga kalau Penanggalan Pada saat bulan purnama Itu pada sisi yang Positif Nah kalau sembahyang pada saat Awal bulan Itu Sembayangnya Say thank you Jangan minta Oke Awal bulan ya Karena negatif Yin gitu kan Eh awal bulan bukannya minta nih Karena mau memulai bulan Enggak Ini say thank you aja Ya bersyukur aja Biasanya umumnya ini Ini tradisi aja Gak ada relasi dengan agama Tapi kalau pada saat full moon Lagi positif ya purnama Kita minta Minta apalah Minta inilah segala macem Biasanya begitu Yin dan yang Kenapa Mengkultuskan purnama jas Enggak Enggak Itu lebih pada Bukan ke purnama Jadi kita ini sembahyang Kepada tian Jadi orang kongucukan Dituduh menjembah berhala nih Biasanya nih ya Karena tian itu terpatungkan Enggak dong Nah kalau kita ke kelenteng Jelas di depan kelenteng Itu ada Ada altar Atau tempat Hio dupa Itu paling depan tuh Yang biasanya tempat ini Iya Itu tau gak Itu paling depan Disitu gak ada gambar Disitu gak ada patung Disitu gak ada apa-apa Nah definisi tian Atau Tuhan dalam bahasa kongucu Begini bahasa Indonesia Dilihat Tidak ada nampak Didengar Tidak ada terdengar Namun Tiap wujud Tidak ada yang tanpa dia Oke Jadi gak ada Kita nyembah berhala Patung-patung yang ada Itu sebenarnya historical figure Toko-toko yang pernah hidup Toko-toko yang Tiongho Atau toko-toko di Tiongkok Iya Di Tiongkok lah Karena Karena di Tiongkok Dia pernah berkontribusi Menyelamatkan negara Dia pernah berkontribusi Menyelamatkan bencana Dan orang banyak Maka ketika dia wafat Dia dianggap menjadi Seming Atau yang disebut Rohnya menjadi suci Karena dia Bermanfaat buat orang lain Oke Jadi Habib Onat Kristen bisa jadi Seming Kalau kita berguna Buat orang lain Nah orang Tiongkok Punya kebiasaan Kalau mengenang tokoh-tokohnya Dibikinin kenteng Oke Itu aja Jadi bukan berdoa Pada Kwan Kong Bukan berdoa itu Kita say thank you Say thank you Itu pai-painya begini Cuma diantara dahi Kalau ke Tiongkok Berdoanya begini Lupanya Oh iya pernah lihat tuh Tapi kan Kong Wucu juga Ada yang santri Sama ada yang abangan Oke Abangan Kalau yang abangan Bok gini Dia cung-cung cek Gak jelas Kalau gini-gini Apa sih Apa ada meaning tersendiri Iya Dia kan berdoa Kepada Tiongkok Kepada langit Di atas pala dia Kalau yang sampai dah hidup Ya itu tadi Kepada para sening Itu tadi Oh filosofinya itu Jadi kalau ini hormat Kalau ini sembah Itu kepada Tiongkok Kepada langit Kepada Tunggkok Bagus Iya Tapi kan karena Kita kan hidup gini Masalahnya Kita secara typing hidup Generalisasi Benar-benar Setuju Kong Wucu tuh lagi nungging-nungging Sama patung katanya Ada kita Patung-patung Sama segala macam Bahkan ini kan Kalau tradisi Kong Wucu di Indonesia Ada penghormatan Yang luar biasa Kepada almarhum Gustur Iya Gustur tuh jadi senming Iya Berarti bisa Walaupun muslim Jadi senming Bisa Habib nih misalnya Ketika dia berguna Buat ini Orang banyak Membantu bencana Nolong orang banyak Habib diangkat Itu sama orang-orang Itu Pernah gak ada Tempat sembayang Yang memang Senmingnya itu Non-Kong Wucu Di setiap kelenteng Jadi kelenteng sekarang Begini Ada fenomena Kelenteng pribadi Sama kelenteng publik Bedanya Pas ke tahun 2000an Ada kelenteng pribadi Biasa Orang kaya tuh Biasanya Bahan gak Ada orang praktek-praktek Menjadi dukun Tionghoa Kelentengnya dia punya Dia bikin ayasan sendiri Nah kalau kelenteng publik Mereka gak punya orang Patungan berdiri Dia biasanya berdiri Dari tahun Serebun Lama Nah kalau di Bogor Itu ada namanya Disebutnya Paniisan Tanda petik Paniisan apa Ada orang suna gak di sini Jadi ada tempat Penghormatan terhadap Yang Surya Kencana Beliau tuh muslim Kalau di konteks saya Sorry ya Jadi kita ini Kongwucu Sunawal Jamaah juga ini Jadi begini Itu ada Ada altar Namanya Yang Surya Kencana Yang Surya Kencana itu Toko Putranya Prabu Siliwangi Toko Pajajaran Agamanya muslim Itu ada Ruangan penghormatan beliau Ada Holy Quran disana Cuma Holy Quran Tulisan dua kalimat sahadat Itu setiap muludan Istilah kita muludan Kalau di Bogorbi Mau lihat nabi Muludan Itu kita panggil Kalau di konteksnya Namanya Ustadz Arief Beliau Salawatan Nama anak-anak yatim Kita disitu Sedekahan tuh Jadi ada tuh Kalau di konteks Yang publik tuh Kenapa kita bisa begitu Tadi yang saya cerita di awal Kan nenek buyut saya Memuslim Oke Kita kan peranakan Kakek buyut kita Dari Tiongkok Iya kan Makanya kalau saya dicebut Cina Saya marah besar Itu menghina Keindonesian saya Nah Oh iya saya urusannya apa Betul KTP saya ada Garudanya Iya Gimana cerita Gue juga dulu gitu tuh Sering tuh Kalau naik ojek online Orang Arab ya Enggak orang Indonesia Orang Arab Enggak orang Indonesia Ah Arab Saya orang Madura Hah mana ada Madura begini Yaudah Saya orang Arab Nah gitu dong Jadi kadang Orang itu ngobrol Untuk cari pembenaran doang Bukan cari kebenaran tuh Yaudah Ah gitu dong Gue Yaudah biar kelar Obrolan nih kan Gak mau pusing kita Iya Ini Sudirman masih jauh nih Jangan sampe Sampe tepuk Gue udah betengkan Yang matukan ojek nih Tapi tuh stereotip Yang paling menurut lo Paling gak ngenakin Ditinggal di Di Indonesia deh Sebagai umat Konghucu Yang menurut lo Ah ngehek nih Malus banget gue Dan karena menurut gue Karena stereotip itu Bukan hanya kedianya Sebagai orang Cina Tapi agamanya juga Dianggap agama impor Agama Cina nih Agama berhala Itu menghina betul kita Enak aja Jadi kan begini Orang gak kenal Kan main ambil kesimpulan Coba Konghucu Dituduh berhala Sakit hati kita Pasti Tapi kan bedanya Sakit hati kita Yaudah lah Karena dia gak paham Iya kan Sebenernya begitu kan Kalau kita disebut Cina Juga itu kan sentimen Yang menurut saya Tidak tepat Saya ini Indonesia Indonesia ini bangsa baru Dia lahir Bukan atas Kesamaan agama Lu Indonesia nih Dia lahir atas Senasib sepenanggungan Setuju Begitu kan Kalau kita belajar sejarah Ada Jong Tiongho Apa Jong Java Jong Ambon Jong Sumateranbon Jong Tiongho juga ada Cuma dihapus Karena sejarah Terus yang menang Oh iya Saya ini terus terang Saya termasuk orang Konghucu Yang paling sableng Mungkin dikenal Tapi gak bagi wiru ya Enggak Wiru sableng Enggak Jadi saya waktu Kelenteng di Tuban Itu patungnya tinggi banget Itu Pernah kan ada Kalau you googling Itu gemaku menolak Kelenteng patung tinggi-tinggi Siapa yang bilang Konghucu Menyembah patung Itu menghina Kekonghucuan saya Jadi saya ini memang Agak ngeliat lah Dalam tanda penting Kan kita Kalau kita ngaku Konghucu Dalilnya jelas Anda harus sesuai dengan Kitab suci Konghucu Sesu ucing tadi Kalau anda muslim kan Harus sesuai Quran dan hadis Anda dengan Holy Bible Kalau bangun-bangun Patung setinggi gitu Gak ada di Konghucu Ya tapi saya dibuli Wah si Kriston Begini-begini Enggak saya harus fair Tapi ya itu Tiba-tiba begini Kita ini Para reformis ini Temannya sedikit Yesus Kawannya dalam tanda petik Muridnya cuma 12 Satu berhianat Nabi berapa sahabat ya Sahabatnya Yang awal-awal Yang awal-awal 40 40-an Sabi gunal awalun Iya Semua kan orang banyak Yang gak sepakat kan Pasti berlama Dianggap tukang sihir Iya pastilah Dan Ya tapi kan waktu Membuktikan Betul Sekarang Seluruh dunia Ajan aja gak berhenti Sambung-manyambung kan Terus Nabi Muhammad Begitu besar Begitu diagungkan Kekristenan seperti apa Ya memang begitu Kalau kita melakukan Apa Melawan mainstream Segala macem Ya akhirnya kita bisa Tapi itu challenge Itu kalau Bahasa Quran Disebutnya gini Quran itu selalu Kritis Melihat orang Yang mayoritas Aksarohum layak Kebanyakan kalian Gak pake akal Aksarohum layak Kebanyakan kalian Tidak berpengetahuan Yang banyak Itu harus dicurigai Justru Ya Karena sering egonya Naik Dan Yang diperlu itu adalah Pembenaran bersama Bukan kebenaran bersama Karena sama-sama Menguntungkan Makanya ya Rata-rata Nabi itu ya Hidupnya sendiri Bahkan Nyepi Di Gua Hiro Di Salib Kemudian Kalau Bunda Teresa Menyebutnya Tuhan itu bersemayam Dalam Sepi Streotep Pasti 1400 tahun Sampai sekarang Tahun lalu Onat masih nanya ke gua Lu Gak nyembah berhala Tapi kenapa Nyembah Kaabah Misalnya Itu kan sesuatu Dan jawaban terbaik adalah Jangan marah Karena Sesungguhnya Kata Nabi Mereka itu orang-orang Yang tidak tahu Tugas semua adalah Memberitahu Bukan memberi amarah Nah itu dia Jadi Ya itu Kalau orang Sesantai itu Sih akan Akan ketemu Iya Nah Itu bang Onat Itu Nah cuman Lu kan bilang tadi Kalau orang tua Itu selalu ingin Mewariskan kepada Anaknya agamanya Tapi kenapa Lu malah Disekolahin ke Islam Di awal-awal SMP malah SMP Islam SMA Katolik Kalian balik lagi Jadi kan begini Lu apa sih Zaman Orde Baru Oh iya Lu kalau ngisi Formulir mau sekolah Lu dipaksa Suruh milih lima Oh gitu Gila gak Ngatur-ngatur Gue punya agama Akhirnya lu Pilih apa Gue lawan Gue strip Serius Serius Boleh dibuktiin Semua Oke Ya sekarang Gue suruh pilih Buddha lah Gue bukan orang Buddha Iya Hanya choice Paling dekat Orang-orang Cina Medan Lebih pinter Daripada milih Buddha Atau Kristen Bercuma Bercuma Gua didiskriminasi Juga Gua pilih Islam Aja Iya Biar hidupnya Enak Iya Bener Lu ketemu Cina Medan Ada nama aslinya Ayau Jongpong Yau Islam Nama KTP Munajat Serius Tetua Matakim Sumatera Utara Namanya Linggo Diganti sama dia Bahasa Dalam bahasa Muslim Linggo Itu Perah Kita suruh pilih Paksa Gila nih Kita lawan Cuman begini Yang jadi Konghucu Itu Tiongwa-tiongwanya Yang kere Oh gitu Oh iya Tapi dia punya Harga diri tinggi Dia dijamin Bukan pengeplang BLBI Dia dijamin Bukan Tiongwa-tiongwa Yang jual-jual Aset negara Oh iya Ini kita harus bedakan Karena terus-terang Waktu Mei 98 Semua Yang kaya-kaya Enak cabut Singapura Yang digebukin Yang miskin-miskin Yang nyolongin duit negara Tiongwa-tiongwa yang kayak gitu Ya kita gak tau Kita di Indonesia Konghucu ngajarin Dimana bumi dipijak Disitu kita wajib mengabdi Clear Itu dalil Itu firman Kalau kita boleh pinjam itu Itu sabda Iya Jadi begini Tadi balik lagi Setelah typing Semua di puku rata Tiongwa yang mana Cina yang mana Cina tuh negara Kalau kita nyebut diri kita Tiongwa Orang yang di tengah Orang yang cengli Orang yang tidak boleh Berkelebihan Orang yang in the middle Selalu Tiong Tiong itu Tiong itu arti orang yang tengah Tiongwa Tiongkok negara tengah Tiongwa Gitu Tiong itu di tengah Pantet ada kosen Tiong Apa deh Itu mesen Tiong Itu mah dulunya bekas kuburan Itu kuburan ya Sentiong Oh sentiong Ada lagi Ada sentiong Itu keramat sentiong Keramat sentiong Dekat Tiong Itu gak ada hubungan ya Hingga Orang kalau ngucu pasti nasionalis Gimana dia pun dipijat Kalau di Islam disebutnya Wasatiyah Moderat Moderat Ini adalah umatan wasatan Umat yang di tengah-tengah Di tengah Jangan benci berlebihan Jangan cinta berlebihan Kemudian menilai segula sesuatu dari tengah Artinya fair Adil Iya Begitu Ini lebih deep nih Yang ini nih Oh iya Karena gua korban Nama gua jadi kristan coba Nama gua harusnya namanya Tan Tayang Bokap gua takut Gua mau jadi tentara gak boleh Kalau gua udah jadi general kali sekarang Ya karena gua cokin Karena gua cokin Serius Bisa cek Orang yang belum lahir Sebelum Gus Nur pulihkan agama Kongucu Biarpun namanya tadi muslim linggo Atau namanya munajat Itu diakunya keciri Kalau lu cokin Iya Dikasih kiri Dicipuain lo Serius Ini negara Cipuain tuh boongan ya Iya bahasa ciri Itu boongan ya Bokap gua gitu Sumpah Itu bokap gua Lu cipuain sama gue Dibohong ya Dicipuain Nanti lu sering boongin bokap lu Gue baru dengar Udah lama gua gak dengar Jadi kita gini Kita diajar munafik coba Makanya gua sekolah Bokap gua gak mau Gua disekolahin Di sekolah yang mana Ya ada SD negeri Gua masuk di SD negeri Gua inget betul Guru gua namanya Bapak Lili Gojali Diajarin Alip Bata Nah nulis kita Nah sampe kelas 6 tuh SMP ada sekolah yang kongucu Yang berani Berani dia Pake aja kongkong SMP SMA gak ada lagi Di sekolah-kongucu Gua sekolah di Budi Mulia Gua Jumat pertama Minggu Palem Gua bawa Palem Misa pagi-pagi bos Bokin gua orang Katolik Pagi-pagi gua temenin juga Gua nongkrong Di gereja Ya kan Dia makan nosti Gua mau makan Gak boleh Belom dibaptis Jadi gua sekolah diusuludin itu sebenernya gua mau lawan Yang bilang kongkucu bukan agama Gua mau buka Enggak lu salah semuanya Tidak Sebenernya lebih pada itu Ya kan Gua si duit gak banyak Tapi gua yang gak butuh Nah ini soal seni bos Ya kan Ini persoalan aja Duit banyak juga buat apa Ya kan Tapi yang pasti Gua mau berjuang Bahwa gua Indonesia Gua kongkucu Ya kan Dan gua Akan membuktikan Bahwa yang lain itu semua salah Ditambah ada Gus Dur Keren Gitu Keren banget Keren Mari kita tutup dengan Gua juga ada satu pemikiran sih Soal Lu tau gak sih Bedanya fitnah sama Fitness Apa? Kalau fitnah? Kalau fitnah ke jump Kalau fitness? Ke gym Oh iya bener Ke gym tuh itu ya Ke tempat itu Lu terlalu tinggi ilmu Lagi no Belum Belum Lagi Hampir tuh Menurut lu nih Ntar gua punya tebakan Ya Menurut lu Di keluarga lu Siapa yang paling berpengaruh Membentuk lu sekarang Orang tua gua sih Orang tua gua 50 Diri gua sendiri 50 Jadi 50-50 Orang tua itu kan Biasanya menjadi penyambung Nilai-nilai Tuhan Yang gua rasain secara Persensi orang tua gua ya Bahkan lu kalau dalam Islam Lahir dari Rahim Rahim itu sifat utama Tuhan Dalam Islam Ar-Rahim Rahman Ar-Rahim Keren Nah Cuman ya memang Betul sih Orang tua itu Kalau dalam Ali Imran Salah satu surat dalam Al-Quran Itu memang Salah satu tugas utama Yang Menjadi kewajiban dia Dan hak anak Yang kalau tidak dilakukan Durhaka Itu adalah memberikan pendidikan Nah keluarga Imran itu Imran Menyekolahkan anaknya Kepada Salah seorang nabi Yaitu Nabi Zakaria Sehingga kemudian Mendapatkan Iya Disekolahkan ke Yaakub Untuk Mendapatkan pendidikan terbaik Wah Dip banget Gua emang rasa lebih baik Saat begitu Kata-kata orang tua gua Saat kebaikan yang sama Itu juga gua dapetin Ketika gua menikmati kopi Abisnya Ini nih Kohwa So good Bener banget Nah kebetulan Ada kopi abisnya Kohwa Jadi cocok banget Buat nemenin kita Ngobrol Hal-hal kebaikan Kayak gini Ya pas banget Yaudah deh Bib Minum Bib silahkan Eh siap bro Ini enak nih Oke Gimana Emang enak banget Kopi abisnya Kohwa kan Bib Perpaduan antara kopi susu dan kurmanya Bener-bener mantep Jelas dong Apalagi mengandung kebaikan kurma yang bermanfaat Emang Gak salah pilih Kalau udah soal kopi Udah paling best of the best of the best of the best Kopi abisnya Kohwa Harum aroma kurmanya It's really khas Khasnya khas banget Ditambah dengan paduan susu dan kurma Jadi makin dahsyat perpaduan rasanya Nah mantep lah nih kopi Cocok banget buat nemenin kita lagi ngobrol Kopi abisnya Kohwa Kopi susu mantep Dengan kebaikan kurma Yeah Nah sekarang Ini lho Apa tadi tebakan lu Gue lupa Emang si abisnya Kohwa Ini bikin sih Udah aku gue press Lupa 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 Coba Repress bro Repress Asli gue lupa Asli gue lupa Kalau ini Kalau ini mungkin Tadi Di antara pertanyaan yang masuk ke Instagram gue Jeruk Apa hubungannya sih Oh jeruk Jeruk Kenapa identik dengan jeruk Kalau Ramadhan Islam Itu identik dengan kurma Makanya ABC Kohwa nih Ada kurmanya misalnya Kalau jeruk itu apa Itu satu Biar langsung jawab dua ya Satu lagi Apa Yang diajarin sama Converse Yus Yang paling bikin lu jatuh cinta Ah Ini nih gue jatuh cinta sama ini nih Oke Dari jeruk dulu ya Gila ini deep banget Iya Jadi Jeruk dulu Jeruk dulu aja Iya jeruk Jeruk itu Apa dia lambang ya Lambang rejeki Iya Kenapa gak durin Kalau Indonesia Atau apel Enggak Jadi begini Anggur Anggur lambang mabuk Udahlah 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 Intinya jeruk banyak Di Tiongkok Kalau kamu jawab itu Kalau banyak kesemek Kesemek Di kitab suci kong wucu Ada bunyi begini Hendaklah sembahyang Dengan buah yang berbiji banyak Berbiji banyak Di Jawa Di Jawa Itu orang-orang Umumnya pake delima Buah delima Tapi ada temen-temen kong wucu Yang tinggal di Ternate Rupanya dia gak punya delima Rupanya gak punya delima Itu tau apa yang terjadi Dia ganti sama timun Oh karena banyak biji Iya karena dia banyak biji Coba beragama tuh Harusnya begitu Menurut gue asik Iya kan Itu kan tafsir Iya kan Jadi menarik tuh Jadi di Ternate gitu Dia timun Timun dianggap buah Asahan sayur nih Iya kan gitu kan Ya tapi begitu Nah itu kan Jadi tafsir semua Tapi kalau jeruk Misalnya tadi balik lagi Dianggap lambang rejeki Orang Tiongkok kan Selalu misalnya Lambang merah Lambang apa Rejeki Hidup itu kan Orang Tiongkok kan Rada ini ya Rada pragmatis lah Iya kan Apa-apa duit Karena kalau duit banyak Apa-apa jadi gampang Ya tapi kan Uang bukan segalanya Tapi kan Kalau tanpa uang Semuanya jadi sulit Misalnya ya jeruk Segala macem Itu lambang-lambang Di persembahkan Itu kreativitas aja Nah misalnya gue Orang-orang Hokian Gue punya kebiasaan Di meja sembahyang Bahkan pakai tebu Kenapa? Karena kita yang Tebu Pohon tebu yang gula itu bro Iya Nah kita orang-orang Hokian Punya sejarah dulu Karena kakek buyut kita Waktu dinasti Jaman peperangan Antar dinasti segala macem Dia itu sembunyi Di hutan tebu Diselamatkan Merasa diselamatkan Tebu Berterima kasih kepada tebu Sehingga keturunan kami Di orang-orang Suku Hokian Kalau sembahyang pakai tebu Nah di suku-suku Tiongkok Yang lain Dia bisa berbeda Nah itu Itu spesifik Jadi tergantung dengan Wilayah yang masing-masing Gitu loh Contohnya misalnya Orang-orang Orang-orang Tiongkok Peranakan disini Sembayang ayam Pakai ayam samseng Misalnya Karena dia Banyaknya ayam Yang orang-orang Cina utara Dia pakai bebek Dia pakai burung darah Karena misalnya Sembayang itu Melambangkan tiga alam Samseng itu disebut Alam udara Alam darat Darat Sama alam Air Ada ikan bandeng Itu kalau mau imlek Itu melambangkan alam air Ayam itu melambangkan Ayam itu kan Aves Itu apa dia Unggas Dia bisa terbang Maksudnya Dia udara Babi Dia darat Ya jadi kan Teman-teman Kongwucu ini kan Punya tradisi Yang bagaimana Hidup harmonis Dengan alam semesta Itu juga menjadi penting Dan semua sebenarnya simbol Ya orang-orang Tiongkok ini Paling suka simbol Kenapa harus merah Merah itu lambang positif Kenapa kalau meninggal Lambangnya hitam Bajunya hitam Kalau berduka Segala macam hitam Atau putih Jadi semua berdasarkan Lambang-lambang Aja gitu Jadi Jadi apa Dia hobi Melakukan simbolisasi Dalam hal apapun Sehingga patung Segala macam Ya akhirnya berkembang Segala macam Justru tradisi patung itu Di kalangan orang Tiongkok Ada zaman dinas titang Dan ketika agama Buddha Masuk ke Tiongkok Awalnya Tidak pada pakai patung Tulisan aja Sinci Papa nama Kalau di film-film Tiongkok itu Kalau dia pai-pai Di meja leluhur Cuma tulisan papan nama itu Altar Papan leluhur Belakangan diganti Sama foto Karena udah ada Puji film Pada akhirnya Kenapa lo memutuskan Untuk Ya udah Meskipun orang tua Gue Kong Hucu Lo juga di Kong Hucu Di perempat penjuru lautan Semua umat bersaudara Wow Itu nilai toleransinya Di sana Kalau kamu jalan bertiga Apa yang baik dari mereka Kamu ambil Apa yang buruk dari mereka Kamu gunakan Untuk mengkoreksi diri sendiri Jadi dia sangat pragmatis Yang baik diambil Lihat Tiongkokin semua Pragmatis Yang bagus diambil Makanya Cina Kalau disuruh pindah agama Dia gak pusing Yang penting bisnis enak Cina tuh gak punya Militansi yang tinggi Cina-Cina yang hebat Cuma yang model kita Militansi yang tinggi Yang lain gak punya ini Gak punya semangat Kayak dakwah Terus nih Kong Hucu Kan begini Mengkong Hucu kan orang Gak ada konsep Dapat pahala Oh gimana tuh Jadi Kong Hucu Memang sulit Buat bertambah Dia gak ada konsep Misionarisme Gak ada Di agama rumah kok Dia bagaimana mendidik Bagaimana menjadi manusia yang baik Individu yang baik Berkontribusi pada keluarga Berkontribusi pada masyarakat Berkontribusi pada negara Syukur-syukur Berkontribusi pada dunia Pendekatannya bottom up You gak bisa sampai Tuhan Kalau you Tidak berbakti pada orang tua Makanya di Kong Hucu Gak boleh ada konsep rumah jompo Nah ini Gue suka banget Gue di Surabaya Gue pernah cerita soal ini Gue pernah tanya soal ini Gue dulu Gue pernah tinggal lama Di Sidoarjo Beberapa bulan lah Nah kemudian Itu ketika gue ke Surabaya Itu ada banyak Anak-anak muda Cina Yang mengantar Orang tua-orang tuanya Yang udah tuka banget Mungkin umur udah Pasti di atas 80 Udah rentak Udah rentak Dan itu betul Bukan ke panti jompo Nah ke tempat senam Terus ke tempat nongkrong Ada tempat nongkrongnya Dia temenin tuh Dan akhirnya Gue ngeliat Siapa ya Gue pernah denger Dari seorang Habib Yang bilang Lu lihat tuh Orang Cina Mereka itu selalu sukses Mereka itu bahagia Ya karena mereka itu Betul-betul birul waliden Berbakti kepada orang tuanya Mereka gak Gak memasukkan orang tuanya Kepanti jompo Karena itu keramat mereka Ibarat kata Sebelum lu bangun musola Di rumah lu Sebelum lu bangun tempat sembahyang Di rumah lu Lu bangunin kamar Untuk orang tua lu Karena Ridho Allah Ridho Tuhan itu Kalau dalam Islam Ada di ridho orang tua Ini gue Emang udah lama ngeliat Orang Cina itu Ke orang tuanya Gila bro Jadi lu gak mungkin Sampai tuh kan Kalau lu gak berbakti orang tua Jadi di lu tuh Sangat haram Kalau lu udah menikah Punya anak Orang tua lu sakit Lu tetap harus Ngurusin orang tua Oh iya Gak ada doi Gak ada kita bos Itu logis Oke 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 Dia yang kasih impan kita Orang kong wucu Kalau orang tua yang meninggal Dia harus berkabung 3 tahun 3 tahun? 3 tahun bos Wih untung kita 3 hari Tahlil 3 hari 21 hari gue Lu kalau umur belum 3 tahun Lu kalau masih bayi Lu pasti masih disuapinin Lu masih dicebokin Coba cek semua balita Kalau udah 3 tahun Baru dia bisa makan sendiri Kalau di Quran Menyusui 2 tahun Iya Di gitu 3 tahun Cenglinya Masa lu cuman orang tua Lu meninggal 3 tahun Lu gak bisa berkabung Jadi tinggi betul Penghormatan orang tua Karena orang tua representasi Dari Tuhan Lu kalau lu berbakti Sama orang tua Lu pasti gak bikin malu orang tua Lu gak bikin jadi sampah masyarakat Lu gak bakal bikin sedih orang tua Dunia damai bos Dan dia otomatis akan bertukan Makanya dididik betul Dia penghormatan terhadap orang tua Jadi itu yang paling penting di kong wucu Nah buat gue itu keren Tadi menjawab yang lu Kenapa lu pilih kong wucu? Keren abis Lu nanti Sekarang lu belum orang tua Lu biasanya udah tua Lu punya anak Lu pengen digituin juga Lu belum punya anak gue tuh Iya misalnya Cengli kan Oh kalau gue udah berbeda gitu ya Iya Iya kan Orang tua itu keren banget Nih Kalau kita sakit Hati ayah terganjal gunung Hati ibu tertindih bukit Lu ngerasain kan Kalau anak lu sakit kayak gimana? Ngerasain Oh jadi orang tua Banda bapak Banda anak Banda anak belum tentu Banda orang tua Itu yang harus diberantas tuh Jangan jadi bocengli Gak fair Jadi gitu Konsep kong wucu itu penting Maka ketika anda menghormati Dan berbakti pada orang tua Maka anda automatis akan Bertuhan tuh Nah posisi nisi Komposista di nulis itu Sebagai apa berarti? Utusan? Sebagai utusan Akhirnya kita Indonesia Kan jadi nabi Minjem kan Minjem kan Minjem Sebenarnya konsepnya Lebih mirip rasul Misalnya Tapi kan kalau rasulullah Kan cuma nabi Muhammad Akhirnya kita minjem Makanya kalau teman-teman Di Indonesia Dia akan bilang nabi kongcu Komposius itu nabi Tapi kan itu istilah Ibrahimik faith Kita nyontek lah itu Kita banyak nyontek Karena kadang apa? Dilarang tuh Pakai bahasa Mandarin Tadi yang Termasuk sekolah itu kan? Termasuk sekolah Makanya sekolahnya katolis Sekolah Islam Gue jadi kristan Coba sedih gak loh? Kan kita ini Hidup ini kita given Siapa? Habib bisa milih? Habib jadi orang Arab Gak bisa Toto bro Jol kok Kita kalau mau milih Kita jadi anak Steve Job bos Betul Jadi anak si Bill Gates Kan gak bisa milih bos Gue juga sih Kalau bisa milih Ya tetap jadi cucu nabi Ya maksudnya gue Makanya gue selalu bilang Habib itu bukan privilege Dilihatnya Tapi dilihat sebagai tanggung jawab Kalau privilege ini given kok Ini pemberian dari Tuhan Yang lo harus bersyukur Dengan tanggung jawab Sebaik-baik yang manusia Yang berguna buat orang lain Tetap ukurannya itu kan Jadi begini problemnya Kayak tadi Gue JS pendeta Itu pemberian manusia Pemberian pertuhan itu Ada namanya kita sing Atau pitrah mungkin Kalau saya tinggal lagi Ini pada dasarnya kita baik Kita dipenuhi karunia Kebaikan Persoalan kita jadi buruk Jadi maling Jadi penjahat Itu karena lingkungan Makanya kita harus belajar Terus segala macem Yin dan yang itu bagus banget Yin dan yang itu Bokap gue namanya Yin dan yang tuh Bokap gue Yin dan yang Tan imyang tuh Bahasa okyan Gue ingin terakhir Callback tadi ya Soal pilot tuh Gue suka banget Soalnya pernah ditanya Lebih baik Seorang pilot Yang ateis Atau beriman Kata gue Lebih baik Yang beriman Karena Pertama ya Kalau di Quran Seperti yang tadi dibilang Kalau lo mengaku Gak bertuhan Suatu hari Lo ada di tengah lautan Di ombang ambingan Ombang Dan gak ada yang menolong lo Maka pasti akan terbesit Di hati lo Harapan akan kekuatan Di atas sana Dan Seorang yang beriman Itu lebih keren dari ateis Karena Kalau ateis Dia punya SOP nih Dia pilot nih pesawat SOP nya apa Begitu SOP kelar Yaudah Dia gak melakukan apa-apa Nyerah dia Iya Nyerah dia Kita gak punya istilah nyerah Tapi kita punya istilah Berserah Tawakal Kepada siapa? Kepada Tuhan Sehingga gak ada akhir Bagi usaha SOP buatan manusia selesai Kemudian kita tetap tuh Melalui doa Yang doa itu Akhirnya bisa jadi Menginspirasi kita Untuk melakukan hal-hal Di luar Nalar kita Yang kemudian Menyelamatkan kita Jadi gak ada istilah berhenti Kalau seorang yang beriman Tapi kalau ateis Yaudah begitu SOP nya udah dijalankan Selesai Makanya Gue Mending dipilotin orang beriman Daripada orang ateis Kalau orang ateis Gampang menyerah bro Iya Makanya ada lagunya kan Apa? Jangan menyerah Demasi Lo tau gak? Dalam tubuh manusia Ada 360 sendi Tapi hanya satu yang sakit Tau gak? Taruh di Eh apa? Apa ya? Apa Bip? Apa Bip? Sendirian Hahahaha Terima kasih telah menonton!